Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno tidak memiliki target perolehan suara dalam pemenangan pilpres di Provinsi Jambi. Sandiaga menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin bertemu dengan kaum generasi milenial di lapangan KONI Kota Jambi Jumat sore. Dalam acara kampanye tersebut turut dihadiri petinggi partai koalisi seperti Muradi Darmansyah dan Sultan Adil Hendra dari fraksi Gerindra, Haji Bakri dari fraksi PAN dan kaum milenial yang mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Usai menjalani kampanye di titik yang terakhir yakni di F Garden, pria yang kerap disapa Bang Sandi ini menuturkan tidak mau terlalu jumawa terkait target kemenangan pilpres di Provinsi Jambi. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dia dan timnya hanya akan fokus kerja maksimal serta berusaha dan selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Dia juga mengharapkan dalam pemilu yang akan segera digelar dapat membawa perubahan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian menjaga persatuan ukhuah, umat manusia, Sandiaga mengungkapkan bila terpilih nanti, ia akan memprioritaskan menjenggot perekonomian. Kemenangan itu Allah yang tentuin. Kita kerja aja. Hasilnya semua Allah yang tentuin. Kita jangan terkebur. Kita kerja keras, kita kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Hasilnya Allah yang tentuin. Pesannya yang disampaikan kepada masyarakat Bang untuk pemilu Bang? Pastikan pemilu ini membawa satu perubahan ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat. Dan pastikan pemilu ini juga menjaga ukhuah kita. Penasehat Rumah Sandi Uno Indonesia Provinsi Jambi Muradi Darman, Syah menyampaikan rasa terima kasih atas waktu yang diberikan Sandiaga Uno hingga bisa hadir di Jambi. Muradi bertekad sekuat tenaga guna memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 ini. Dia juga membeberkan bahwa kedatangan Sandi ke sini adalah murni dari permintaan dari para relawan yang ada di Jambi. Semua titik yang kita kunjungi, silah kita bahas. Ada lima titik sama saat ini. Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Haji Bakri yang juga Ketua DPW Pan Provinsi Jambi mengatakan, kedatangan Sandi sudah lama diimpikan oleh para relawan. Bahkan dia mengatakan hadirnya Sandi ke Jambi memberikan magnet positif bagi pelaku UMKM yang ada di Jambi. Ada rangkaian acara yang ke-6 ya, sangat padat sekali. Dengan padat itu pun Pak Sandi sangat-sangat antusias sekali mendengar seluruh peluwan-peluwan masyarakat di Jambi. Dan masyarakat di Jambi juga sangat semangat sekali, penuh kedatangan juga. Semua masyarakat Jambi yang datang hari ini mendoakan, mudah-mudahan pasangan Prabowo-Sandi ini mudah-mudahan bisa memenangkan pemulihan akan datang. Terima kasih telah menonton!